Terkait lambannya proses pencairan dana alokasi khusus bidang kesehatan di Provinsi Bali dan di berbagai daerah di Indonesia Komisi 9 DPRRI meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi penganggaran dana alokasi khusus kesehatan Baik dalam proses perencanaan maupun dalam sistem pelaporan data Ketemu Yusay memimpin rapat pada kunjungan spesifik Komisi 9 DPRRI ke Provinsi Bali baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 9 DPRRI Samsul Bahri mengatakan proses pelaksanaan dana alokasi khusus perlu dikaji kembali Terutama tentang kebijakan Menteri Kesehatan dalam menentukan alokasi anggaran Karena masih banyak ditemukan realisasi program yang tidak tepat sasaran Ini nampaknya perlu ada peninjauan terhadap peraturan Menteri Kesehatan di bidang penganggaran sektor kesehatan Tadi disebutkan oleh Dirut Rumah Sakit bahwa kesehatan terutama infrastruktur kesehatan sifatnya paket Tidak bisa ditermen-termenkan pembiayaannya Sementara itu Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikarta menyatakan Partisipasi Provinsi Bali dalam memberikan kontribusi devisa untuk negara sebesar Rp50 triliun setiap tahunnya Akan tetapi dalam proses pencairan dana kesehatan hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp2 triliun Untuk itu pemerintah pusat harus meninjau kembali kebijakan yang dikeluarkan Agar mampu mewujudkan peningkatan layanan fisik kesehatan Serta dapat membantu sektor perekonomian Bali Kalau saja kami diberikan 10% saja dari itu Maka banyak pembangunan-pembangunan fisik yang menjadi akses layanan masyarakat bisa kami wujudkan Sehingga ekonomi kami di Bali ini menjadi maju dan tumbuh Masyarakat kami juga mendapatkan akses pelayanan seperti itu Dari Provinsi Bali, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan